Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Tayyipul Bari. Oke, kali ini saya akan berbagi pengalaman, gitu, membuat latte-art, tapi nggak pakai musim kopi, nggak pakai espresso machine. Untuk musim susunnya sendiri, saya ganti dengan manual trimmer seperti ini. Ini ada experiment, gitu ya, yang tidak dilengkapi dengan fotometer. Dan untuk pengalaman, kali ini saya pakai popcorn gas, popcorn potable. Ini yang biasa buat camping, gitu ya, benar-benar lagi. Sudah pasti kawak-kawak panas di daerah sini itu begitu terasa, gitu ya. Oke, nah untuk espresso-nya sendiri, saya ganti dengan powder. Ya, powder-nya ini red plant powder dari jagung minuman. Cukup pakai 10-12 gram, larutkan dengan hot water 1x1, ya, diaduk, oke, sampai bertampur rata seperti ini. Nah, ini sudah saya darutin. Oke, sekarang yuk kita langsung trimit, ya, pakai alat ini. Oke, karena ini nggak ada monometernya, gitu ya. Ini kita cek sendiri tekanannya, nih. Oke, ini udah cukup, nih, sepertinya. Oke, terus karena panas juga, ya, teman-teman, ya. Jadi, biasanya kan saya pegang begini, nih. Kali ini saya pegang begini aja. Oke, ini kita tutup dulu. Oke, yuk kesini, bismillah. Stretching, rolling, dan heating. Jadi, mesin, tip dan triknya mesin kita akan gunakan. Oke, tuh. Stretching, rolling, dan heating-nya. Terjadi, ya. Lumayan panas. Oke, pertahankan. Karena ini pakai kompor gas, gitu ya. Di awal-awal, biasanya agak nembak-nembak, gitu. Kalau pas tekanannya belum normal, belum stabil. Kadang-kadang, meskipun sudah panas, ya, itu kadang-kadang juga masih belum stabil. Nah, ini cukup lama. Jadi, wajar, karena pakai alat manual, gitu ya. Jadi, nggak secepat pakai mesin espresso profesional. Kalau kita mau, dicek-cek aja, nih. Untuk suhu-susunya. 55 dan sampai 65 lah. Matikan kalau sudah, cukup. Terus dibuka dikit. Nah, kayak gini, ya. Oke, iya, ke sini. Ya. Ini saya akan tuang. Yuk, ke sini. Bisa kelihatan, nggak? Ke sini. Oke. Nah, untuk pattern yang mau dibuat, ya, tergantung teman-teman. Bisa pattern apa. Misalnya tulip, swan, atau sloseta, atau roseta, gitu ya. Itu terserah, ya. Bebas. Ini saya coba pakai pattern ini. Sloseta. Dan ternyata bisa. Masih bagus. Ini. Coba tuh. Tuh. Ya, tuh. Oke. Bagus kan masih kan? Tuh. Silky, shiny, glossy, clean, kontras, ya. Oke. Yang penting, teman-teman tuh bisa memaksimalkan alat yang dipunya. Saya letakkan di sini. Jadi, begitu ya. Karena ini pakai alat manual dan pakai kompor. Ini saya matiin. Nah, ini soalnya katuknya kecil banget ada di sini. Jadi, kalau misalnya selesai, jangan terus-terusan dipanasin. Takutnya ini ya, berlebihan tekanannya. Memang ada lubang semacam katuk, tapi kecil ada di sini. Oke. Terus, cari posisi yang nyaman ketika steaming. Karena ini kan tongkatnya enggak terlalu panjang. Terus enggak bisa dirubah-rubah posisinya. Ya kan. Terus, hati-hati dengan panas. Dan sabar. Ya, sabar ketika teman-teman steam susu menggunakan alat ini. Karena memang, gitu ya, tidak seperti mesin espresso yang profesional. Tapi bisa. Barusan sudah saya tunjukkan. Gitu loh. Nah, stretching, rolling, dan heating. Yang memang biasa kita praktekkan di mesin espresso. Itu juga bisa kita aplikasikan di manual steamer seperti ini. Hanya ada perbedaan. Ya, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya soal waktunya ini lebih lama. Dan seterusnya. Oke. Tetap semangat pelajarnya. Oke. Insya Allah akan indah pada waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.